Intro Biasanya mobil brio dipakai oleh remaja SMA, anak kuliahan, atau keluarga yang baru nikah Nah, kali ini yang ownernya ini adalah Opa-Opa Gaul yang punya akun Instagram namanya Bibigenit ya Nah, gue penasaran ingin nge-review ini mobil karena seleranya boleh juga nih si Opa-Opa nih Kita panggil aja Opa Alex Opa, sehat Opa Oke, ini namanya Opa Alex guys Nice, dari HBC HBC Lombok HBC Lombok Nah, Opa nomor urut berapa Opa? Di HBC-nya Di HBC kebetulan saya di regionalnya 001 Berarti pencet terusnya HBC nih? Iya, begitu boleh dibilang Nah, suhu lah suhu ya Nah, selain HBC sendiri Opa ini juga salah satu pengurus di Fantastik ya Fantastik ini forum pengguyuban dari tim-tim mobil selombok guys Iya, betul ya Nah, Opa Opa mobilnya Brio tahun berapa Opa? Ini 2012 akhir 2012 akhir? Iya Tipe? CBU 1300E 1300E Nah, ini berbeda Biasanya kan 1200 Nah, ini yang 1300 Kalau kita lihat di STNK itu totalnya 1339 guys Ya, kita buletin aja di 13 ya Nggak bisa ke 14 Nah, Opa Yang udah Opa modif nih Di mobil ini apa-apa aja nih Opa? Dari segi eksterior dulu Kalau dari segi eksterior Velg Velg ganti nih ya otomarka dari 15 ya Iya, dari 14 ke 15 15 Pake ban 195-50 Iya, 195-50 Nah, tuh guys Jadi Opa juga mikirin nih bagian kaki-kakinya Karena standarnya kan kecil dari 14 Diganti ring 15 nih Dari kaki-kaki udah Di depan ada perubahan yang nyentrik nih Opa nih Iya Ini apa nih Opa? Ada buat Air funnel Nah, ini nih Asupan udara Asupan udara Berarti ini langsung terintegrasi ke bagian mesin Opa ya Iya, betul Ini guys Dan juga ada Toeing di sini Nah, ini emang udah ada voklame apa? Tipe E ini Belum ada Bawaannya belum ada ya Aslinya belum ada Itu saya pasang yang imitasi Voklame imitasinya Satya kalau nggak salah Satya Nah, ini Opa Oprex sendiri Apa di bengkel? Saya kebetulan pasang sendiri Nah, itu Opa ini pasang sendiri Karena Opa ini juga dia Hobinya Ngoprek-ngoprek lampu Dan bisnisnya itu di bagian perlampuan Guys Untuk teman-teman warga Lombok Atau sekitarnya Kalian bisa Hubungin Opa nih Ini Opa Alec Untuk mau custom lampu depan Stop lamp belakang Itu bisa banget sama Opa Alec Nah, Opa Ini lampu berarti Udah diganti ya? Standar Ini masih standar Kenapa Opa? Standar, ceritain dong Standar Saya sering Bikin custom lampu Depan belakang Tapi setiap kali Saya upload Saya pasang Dan saya upload Ke media sosial Selalu ada Teman dari luar daerah Yang berminat Nah Itu jadi Ya punya Opa sendiri Dibeli sama teman-teman Akhirnya Opa aja Pake standar Gak bisa pake apa yang dia buat Atau dilaku Dimana-mana Nah Opa Bedanya nih Dari mobil ini sendiri Di 1, 2, 3 Itu apa sih Opa? Kalau beda Untuk beriok seluruhan Kita baru bisa Baru bisa lihat Setelah buka Cup mesinnya Setelah buka Cup mesinnya Kalau dari tampilan luar Sama Sama 1, 2, sama 1, 3 Sama Grillnya Semua lampu sama ya Hanya yang membedakan Lampu belakang Lampu belakang Iya Untuk tipe 1,300 1,300 Kita lihat dulu Bagian belakang Apa sih yang Bedanya nih 1, 3, 2 Bagian belakang Ayo Nah Ini apa yang bedain ya Standar Ini standar lampu Standar Brio 1, 3 Iya Kalau 1, 2 Kalau 1, 3 Reflektor dalam Bagian dalam Warna hitam Oh ini 1, 3 Begini nih Iya Ada warna hitam Ada warna hitamnya Warna hitam dia Kalau 1, 2 1, 2 Dan kebelakang Dan tahun yang lebih muda Rata-rata Reflektornya Mengkilat semua Krum semua ya Nah ini yang bedain nih 1, 3 untuk bagian Stop lamp belakang Nah karena ini yang versi zaman dulu Yang steeper Wipernya tidak ada Wipernya tidak ada 1, 3 Wipernya tidak ada Wipernya tidak ada Ini bedain lagi Kalau lo ketemu mobil Brio begini Logo masih Honda Logo Honda Bukannya logo Satya lagi Yang gambar burung itu bukan Nih ini sudah logo Honda Tidak ada wiper 1, 3 Habis apa lagi apa Itu dari belakangnya Kalau dari depan Kita cuma bisa lihat dari mesin Dari mesin Tidak ada poklem Tidak ada poklem untuk Tidak ada poklem Kalau depan Boleh 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 Kayaknya kita langsung aja ke mesin Apa sih bedanya Mari kita lihat Nah ayo kita buka Opa Sip Sip Udah Ini nih Mobil Opa yang gaul 1, 3 Dimana opa bedanya Intake manipol Intake manipolnya 1, 3 Itu bahannya Almonium Almonium Kalau di 1, 2 1, 2 Plastik Oh iya bener Kalau 1, 2 Bahannya dia kayak gini Iya dan secara keseluruhan Lebih besar Lebih padat Lebih padat Lebih padat 1, 3 Bener 1, 2 itu masih agak longgar lah ya Untuk mesinnya Kita mas Apa namanya Taruh klakson gitu Masih ada space tempat Sementara di 1, 3 Sempit sekali Sempit Bener Nah ini ada kabel Yang warna hitam ada Kabel tisnya ini Apa nih opa banyak-banyak Ini saya pasangkan Dia grounding Biar Grounding Kalau gak salah ini 8 titik 8 titik Iya 8 titik 8 titik Jadi Fungsi grounding itu Menstabilkan Arus Arus Min Oh berarti ini semua Untuk audio Untuk pengapian Semuanya groundingnya Di sini semua Iya semua saya tambah grounding Tuh guys Modifikasi Yang menurut gue Berfungsi dengan Baik dipikirin Yang matang Seperti ini Kayak opa alek nih Kabel groundingnya dipikirin Untuk audio Video sendiri Untuk Untuk Bagian mesin sendiri Untuk Secara kelistrikan Interior sendiri Ini nih yang bener nih Ada 8 nih Jumlah kelistrikan Di mobil ini nih guys Dan Apa lagi opa 13 Memiliki Air scope Air scope Ini 13 nih Ada air scope nya Kalau 12 tuh Lempang aja tuh Iya Kecuali yang RS ya RS udah ada ya Ada air scope Bedanya Extra van Kalau 13 2 extra van Oh 2 Kalau yang itu 1 apa ya Kalau yang 1200 1 extra van 1 extra van Gitu guys Lebih maksimal Peninginan Baik itu Peninginan mesin Sama AC AC Nah Sutan sampai lupa opa Ini Matic Atau manual Kebetulan ini E Matic E Matic Enak banget 13 Matic Jadi lu gak capek-capek Tapi di lompok ini Jalannya lancar ya Aman Gak ada macet Jadi ya Mau manual Mau Matic Sama aja sih Sama aja Enak Nah Untuk interior sendiri opa Apa aja nih Bapak rubah nih Interior Audio Saya sudah ganti Boleh kita lihat Audio belakang Bisa Boleh Ayo kita lihat opa Wah ini Audionya sendiri Udah cakep juga nih opa Ada nama Bibi Genit Apa opa Bibi Genit itu artinya apa sih opa Bibi Genit sebenarnya Arti khusus Gak ada Cuman ketemu di jalan aja Kemarin Nama warung Boleh juga nih Dijadikan siapa tau Bagus lah Buat Buka saya Itu guys Jadi nama Bibi Genit Sendiri Ketemu ada warung Pake nama Bibi Genit Akhirnya jadi slogannya opa Nah Nah ini dari Sebelum kita bahas audio Ini ada yang menarik Disini emang ada bawaannya Apa gimana opa Aslinya gak ada Aslinya gak ada Ini indikator buka Sweet Sweet Pintu ya Pintu kaca Kalau dia gak rapet Hidup indikatornya Iya betul Iya betul Karena Berio itu standarnya Dari alarmnya Menurut saya Ini yang paling berbahaya Dibuka sama orang Karena Kalau ini dibuka sama orang Dia tidak akan berbunyi Alarmnya Pintu belakang ini Kaca belakang ini Tidak berbunyi Tapi kalau Pintu Pasti berbunyi Pasti berbunyi Nah tuh Maling pencuri itu Lebih gampang Buka di daerah belakang Pasang sweet ini Tuh Inovatif lagi kan Si opa Mikirin nih Sampai dikasih Sweet disini nih Nah ini ada Lampu disini opa Tambahan ya Tambahan variasi Tambahan variasi Buat menurangi Bagasi Oke Abis itu kita ke audio Ini berapa inch 10 ya 12 ini Ini 12 in Pakai merek Domination Kebetulan saya pakai Satu set Domination semua Oh sampai power-power Domination semua Betul Wow Bajut berapa pak Untuk buat beginian Sudah Sekitar 20-an udah habis 20-an juta guys Untuk bagian audio Dan grounding udah masuk ya Udah Udah masuk terus Grounding Abis itu juga disini Mobil opa Joknya dibalutin Kulit Nih apa bahannya opa MBTEC MBTEC nih guys Ada baju opa nih Gue mau kasih liat Baju opa nih Sesepu 001 Lombok Nih 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 Baju opa nih Tuh Karena hijau nih Biasanya ada nomor nih 001 Mana nih Opa Alek Wah gak ada nomornya Gak ada nomornya Karena ini secara Nasional Nasional Wah ini Perketuanya Perketuanya nih Sesepunya nih guys Nih Kan kayak mobil Enak-enak jam sekarang kan Padahal udah opa Nomor saya Di nasional Nomor apa opa 0029 Berarti Dari awal HBC terbentuk Opa ini nomor Urut 29 guys Dari berapa sekarang Total HBC Udah gak tau berapa Banyak ya Banyak sekali Ribuan ya Hampir di seluruh Indonesia ada Tuh guys Salah satu Sesepuh dari HBC Indonesia Kita juga ada HBC family Jadi HBC family itu Siapa yang dulu Pernah bergabung dengan HBC tetapi Unitnya dijual Kami anggap dia Saudara Oh iya Kami sematkan dia Julukan HBC family Jadi setiap ada Event, acara Dia boleh masuk Bisa ikut Itu Jadi Masih bisa ikut Walaupun udah gak ada Mobilnya guys Oke opa Terima kasih banyak opa Udah mau Sultan Tanya-tanya mobilnya Karena opa Salah satu Yang Ngejamu Sultan Disini Dan opa sendiri Baik banget Oke opa Terima kasih Nah guys Jadi segitu dulu Video gue kali ini Gimana menurut kalian Opa-opa Ganteng kali ini Bibi Genit Menarik kan Karena dia mikirin banget Modifikasi mobilnya Pokoknya harus sesuai Dengan Fungsinya Segitu dulu Video gue kali ini Jangan lupa Di like Di subscribe Dan di komen Untuk kedepannya Jangan di skip-skip Gue Asus Sampai jumpa Untung diri Ingat telek Ingat ISR